Intro Assalamualaikum Sobat Tristan Dan jumpa lagi di bincang-bincang remaja SMK, bibir SMK bersama saya Gia Ristan Kali ini bibir SMK ditemenin sama Sobat Tristan nih Ada Mbak Farah sama Mbak Erwanda ya Coba dikenalin dong nama panjangnya siapa Halo Mbak Gia, nama aku Valencia Faradipadan Alta Nama aku Erwanda Chandra Kali ini dari SMK mana nih? SMK Kesehatan SMK Kesehatan Minat Taman Oh gitu Kalian mengambil kejuruan apa sih? Kalo saya pribadi saya ambilnya perawatan Perawatan? Saya karmasi Karmasi, oh gitu ya Kelas nih, kelas kalian nih seangkatan atau beda? Enggak, saya kelas 12 Kelas 12? Kalo saya kelas 12 Oh berarti bentar lagi lulus dong nih Mbak Farah nih Bulan depan tapi sudah Ada rencana apa nih setelah wisudnya? Kalo untuk rencana belum memikirkan kuliah Kuliah, mau lanjut kuliah di mana sih? Kalo saya udah naftar di salah satu universitas Yogyakarta Alhamdulillah, semoga keterima ya Di SMK Kesehatan itu apa aja sih yang dipelajari? Di SMK Kesehatan Minat Taman itu kita mempelajari di setiap bidangnya ya Kalo saya di keperawatan itu saya mempelajari beberapa skill keperawatan Contohnya tentang personal hygiene, bagaimana caranya kita bisa ngecek GDS Untuk gimana suntik sih nanti disana caranya tensi, gula darah, kecapnya Terus nanti kita juga timbang disana juga ada posyandulansia Jadi kita juga tidak hanya belajar di sekolah Di sekolah tapi kita juga berburu keluarga sekolah juga Oh gitu, kalo dari Mbak Rwanda sendiri? Mungkin kalo dari farmasi itu menghitung dosis-dosis untuk obat Perhitungan selanjutnya untuk pasien-pasien Terus perhitungan DM Oh gitu, berarti ada yang racik obat, kayak gitu ya? Iya Ini, tahun ini kalian lagi belajar apa nih yang buat farmasi? Kalo buat farmasi mungkin untuk mengikuti LKS ke depannya Oh, berarti udah ada rencana ya, persiapan Kalo Mbak Farah tuh lagi ngikut LKS ya? Tahun kemarin Oh, tahun kemarin? Iya Oh gitu, lanjut sampe kemana? Kalo kemarin itu, pengetahuan saya menang juara 2 Tingkat Kabupaten dan DIY Waduh, keren banget Yang farmasi juga juara 3 Alhamdulillah Iya, keren ya Mbak Rwanda nih, sebagai ketua OSIS Pasti banyak dong tantangannya ya Program kerja unggulan OSIS SMK Binatoma tuh apa sih? Untuk kedepannya, itu akan Kedepannya ini mau membuat one-man one book Satu bulan, satu buku Jadi, nanti di akhir bulan kami mengadakan resume Tentang buku yang dibaca Manfaatnya buat menambah minat baca siswa Sekarang modern, jadi pada pegangnya HP Iya, pegang HP terus ya Biar wawasannya juga lebih terbuka ya Iya Gitu ya Berarti programnya apa aja nih selain itu nih? Programnya ada penghijauan Penghijauannya setiap 2 minggu sekali Karena kan masih pandemi ya kemarin Itu mengadakan broker online seperti poster-poster, webinar, praktis sosial, postnya dulensia juga dan lomba-lomba Lomba-lomba, keren ya Boleh dong ceritain gimana suka dan dukanya jadi ketua OSIS? Terus kalau sukanya menambah kepercayaan diri aja tersendiri buat kita Kalau dukanya lebih banyak punya jadwal Padat ya Jadi padat Tapi udah menjadi konsekuensi yang saya ambil Hmm gitu Seru nih kalau jadi OSIS berarti Seru Seru ya Pernyata tangan sendiri Pernyata tangan sendiri Banyak temen juga ya berarti ya Punya relasi baru ya Yang lebih luas lagi Memperluas jaringan ya Misalnya memperluas jaringan itu penting kan ya Penting banget itu buat kedepannya Oh gitu Kalau Farah kegiatan sehari-hari selain belajar apa? Kalau untuk saat ini kas 12 baru ngedain magang ya Magang? Iya jadi di sekolah kami ada magang Untuk yang lanjut kerja kita sudah disalurin ke tempat-tempat Kayak instansi klinik Puskesmas atau apotek Rumah sakit Nanti kita nanti jadi Nanti kalau misalnya home care-home care gitu Jadi kalau yang belum mau ingin kerja Jadi mereka bisa mempilihan Oh kalau misalnya merasa cocok di suatu instansi itu Kita bisa langsung bisa kerja Kalau untuk yang mau lanjut kuliah Kita membuat produk di sekolah Oh gitu Berarti ada nih produk-produknya dong Iya ada Apa aja yang terkenal di SMK-nya? Kalau terakhir kemarin di sekolah kami membuat sirup dari pici salak Membuat sabun dari pari coto Jadi herbal-herbal seperti itu Ada hand sanitizer lotion juga Wah banyak ya berarti ya Kalau Mbak Erwanda sendiri nih Kegiatannya selain belajar apa sih? Kalau saat ini mungkin masih sibuk PKL ya Jadi Waktunya terbelah-belah Oh iya Susah bagi waktu ya Iya Sama aku juga lagi PKL sih PKL-nya tuh di berapa bulan sih biasanya? Tiga bulan Tiga bulan? Iya Kalau Mbak Farah sendiri waktu kemarin PKL sama? Iya tiga bulan Di mana sih PKL-nya kalau dibagi-baginya tuh? Aku PKL-nya di KMC Kebanyakan kalau PKL di Kesehatan tuh di SMK kalian Itu dibaginya ke rumah sakit kah? Atau ke Iya ada di rumah sakit Ada di bidan Bidan-bidan gitu Terus ada di klinik Terus ke smas Apotek Gitu Farmasi juga sama? Iya Oh gitu Kalau PKL ini Kan kita menguras banyak tenaga ya? Iya Menurut kalian tuh seru gak sih PKL? Seru pastinya seru Karena PKL itu kan praktik kerja lapangannya Tentunya kita juga dapat mendapatkan ilmu yang kadang tidak diajarkan di sekolah Kita dapat di tempat PKL yang kita tempati itu Banyak bertemu dengan orang-orang mendapat pengalaman Kita juga dapat bagaimana sih kita berbicara komunikasi dengan pasien, dengan klien Jadi kita lebih aktif, lebih mendapat pengalaman yang tentunya kita juga dapat berguna Baik di sekolah, baik ke depannya untuk kita belajar, baik kita kerja maupun besok kita kuliah Buat pengalaman ya Aku juga PKL nih Cuma PKLnya aku masuknya berarti 8 bulan 8 bulan ya Capek sih ya pasti ya Iya Sebenernya kita 6 bulan Oh 6 bulan Cuman karena pandemi Kita kan langsung interaksi ya Oh iya Jadi dipotong 3 bulan saja Berarti kalau yang tahun lalu-lalu itu 6 bulan Iya 6 bulan Oh gitu Capek gak sih? Kalian gimana sih Ngadepin capeknya PKL Stressnya gitu, pasti ada kan ya stressnya PKL ya Ada, capek ya capek Apalagi kan kemarin aku itu pasan jadi ketua ya Ketua OSIS, jadi kita bisa gimana caranya bagi waktunya pas PKL Kalau ketua OSIS, kebelum juga nanti ada kegiatan persendirian Hmm, pasti stressnya itu dikelola dengan baik ya Harus bener-bener memanajemen waktu Iya memanajemen waktu Apalagi kalau OSIS tuh lebih padat ya jadwalnya ya Apalagi kalau bentrok sama PKL Harus ngurusin OSIS, harus ngurusin PKL Iya, aku juga OSIS sih Dengar-dengar prestasi di Farah tuh Kalah banyak nih di bidang perawatan Iya, iya gak nih? Cerita dong gimana prosesnya Kalau untuk proses sendiri Pertama itu yang penting ya, waktu ya Waktu tadi itu Belagi ke waktu, gimana kita harus bener-bener memanajemen waktu Gimana, latihannya, latihannya Karena kalau mau ikut lomba kan harus butuh latihan prosesnya Bagaimana kita harus bisa menerima Masukan dari banyak, dari teman-teman tentunya Dari bapak ibu guru Gimana prosesnya berlatih ya Terutama kemarin waktu lomba itu Aku latihannya mepat itu kan ya Tapi harus dikejar karena pas itu kan kelas 11 ya Aku mau ngejar PKL, ngejar ujian juga Menurut dalam satu bulan itu aku harus bisa Gimana bisa mempersiapkan PKL, mempersiapkan ujian dan lomba Jadi itu tadi empat tuh tadi itu Waktu, jadi stressnya itu memang membagi waktunya susah ya Iya, tapi itu sebenarnya kalau kita lakuin dengan senang Apa namanya, udah komitmen kita ya Jadi itu bukan sebagai sebuah alasan Atau beban Kalian ada saran gak sih buat teman-teman disana tuh Biar gak terlalu tertekan gitu Waktu PKL dan bagaimana sih caranya membagi waktunya yang benar gitu Oke, buat teman-teman semuanya Jangan jadi beban ya kalau kita ngelakuin sebuah kegiatan yang Emang apalagi ikut organisasi itu penting ya Organisasi itu penting Kalau misalnya ditunjuk sama guru ikut lomba Jangan ditolak, kita coba aja Kan kita belum tahu gimana hasilnya ya Mending kita coba dulu, usaha dulu, pede dulu Jangan ragu buat kita mencoba hal-hal yang baru Karena dari suatu yang hal baru itu kita bisa berguna Belajar banyak waktu pengalaman berkedepannya Kalau dari Rwanda sendiri nih, buat teman-teman disana ada saran gak sih? Kalau waktu sih lebih baik, maksudnya yang baik ya Bagilah waktu semaksimal mungkin pas PKL Kalau pulang ya istirahat terlebih dahulu baru nyari acara yang lain Selama ngikutin lomba, pengalaman apa yang menurut Farah berkesan? Berkesan ya, hal yang berkesan bagiku Aku dapet pengalaman ilmu yang mungkin teman-teman gak dapet ya Belum pernah dapet gimana Rasanya aku bersaing di sekolah-sekolah sedih Gimana rasanya groginya saat aku ikut lomba Gimana aku di depan juri paniknya gitu ya Panik, tapi itu kalau memang aku ngelakuin dengar yang seru ya Atau gimana, wah ini aku eventku, lombaku, mungkin aku bawanya dengan enjoy gitu Mungkin bisa, dan kemarin ya sedikit groginya tapi bisa Berjalan-berjalan Groginya pasti ada yang ngatasin groginya gimana tuh waktu itu? Fokus Fokus ya Tapi kalau itu jangan kayak, wah ya ampun aku mau lomba, aku mau jangan ya Mungkin aku, oh iya bisa kok aku bisa, kemarin aku udah latihan Aku jadi jangan sia-siain latihan yang aku kemarin lakuin dengan susah payah Tapi kita gagalin dengan grogi nanti, kan kalau grogi kita ngeblank ya Iya ngeblank pasti Ngeblank pasti itu Buat kalian berdua nih, kasih saran dong buat Sobat Ristan yang nonton channel ini Apa kiatnya supaya kita tuh bisa lebih produktif dan inovatif dalam memanfaatkan waktu? Produktif dan inovatif dalam memanfaatkan waktu Untuk produktif dan inovatif itu kita mesti harus, ayo kita mau mencoba hal-hal yang baru ya Karena dari hal-hal yang baru itu, kita dapat pengalaman ilmu baru dari diri sendiri maupun dari sekitarnya Dari bapak ibu guru, teman-teman semuanya Contohnya kalau misalnya disuruh ikut lomba sama bapak ibu guru, jangan ditolak Ayo, oh iya iya ibu, karena dari semuanya itu kan kita dapat pengalaman baru Nanti kalian bisa ikut diundang, diundang kita ikut workshop dan lain sebagainya Kalo dari Arwanda sendiri? Kalo produktif mungkin lebih banyak mengikuti lah, ya seperti yang disampaikan Kak Farah tadi Mengikuti yang disuruh guru, mengikuti lomba-lomba Mengikuti lomba ya Kalo tentang hobi nih, hobi kalian apa sih? Kalo aku hobinya folly Folly? Oh, di bidang olahraga Olahraga ya Kalo Arwanda? Kalo aku, kalo di bidang olahraga sebenernya badminton Tapi kalo di hobi lain, sukanya masak Oh, masak Gitu Kalo folly tuh kan hobinya ya Pernah nggak kepikiran buat ikut lomba Kak? Sering? Iya gitu Pernah ikut? Iya Oh, ikut lomba? Kalo di desa, aku dulunya ikut klub ya Jadi dulunya ikut klub karena kelas di, apalagi kan aku ikut ya di kesehatan ya Jadi bener-bener nggak bisa Jadi aku ikut klubnya aku, apa, kelongin Terus aku ikutnya yang di desa Kalo di desa itu kemarin, 2 tahun yang lalu karena sebelum pandemi itu sempat menjuarai di satu kecamatan Keren dong, gila Kalo Rwanda sendiri nih, hobinya masak kan Pernah kepikiran nggak buat ikut lomba masak gitu? Dulu pernah, waktu-waktu sebelum kelas sebelah sini, tapi terus karena banyak acara-acara, nggak jadi Kalo musik nih, aduh, kayaknya bisa nyanyi nih Farah nih Enggak Pernah ikut band-band gitu nggak? Kalo band nggak, tapi paduan suara ya? Paduan suara Di SMP, iya Oh di SMP, lu SMP-nya di mana sih? Aku SMP-nya di St. Ladus 2 Kalo Rwanda? Aku di SMP Muhammadiyah 1 Melati Oh di mana tuh? Di Jombor, masih ke Utara Oh jauh ya Terus kegiatan positif, apa yang dirancang Rwanda nih? Untuk mendorong keaktifan teman-teman di sekolah? Nah, kalo saat ini ya, kalo saat ini masih mendorong untuk penghijauan, penghijauan di sekolah Insya Allah, dekat-dekat ini mau ada penanaman koke dama Apa tuh? Ya, metode Jepang Gimana tuh metode Jepang tuh? Pake serabut, terus dikasih media di dalamnya, nanti gulet, kayak bola itu loh Menurut kalian, apa aja sih yang harus dilakukan agar remaja Indonesia tuh lebih bisa inovatif dalam menyalurkan bakat atau hobinya? Tentunya kita harus berbaur dengan segala hal-hal yang positif ya Karena apalagi sekarang kan banyak info atau berita-berita di Jogja seperti ini Kita harus lebih, gimana sih caranya kita bisa berbaur untuk bisa memajukan kita Oh, aku bisa nih kegiatan positif Ikut organisasi Kegiatan-kegiatan yang bisa di sekitar rumah Seperti pemuda, pemudi Nanti kalau misalnya ikut perlombaan di sekolah Jadi, balik lagi jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru Karena dari mencoba hal yang baru itu kita dapat pengalaman Yang tentunya mendorong kita untuk bisa inovatif lagi Memiliki pengalaman yang tentunya kita berguna untuk ke depannya ya Kalau mau lanjut kuliah, ya kita masih punya pengalaman, punya pegangan Kalau, oh aku di SMK, di SMA ini punya hal yang baru Jadi bukan hal yang baru lagi buat kita Jadi kita bisa lebih berani dan percaya diri Tentunya hal yang positif ya Kalau dari Rwanda sendiri? Ya mungkin sama dengan Kak Farah ya Mungkin menambah Mencari teman yang baik lah Jangan menjerung-menjerung yang enggak-enggak Memperbaiki komunikasi dengan orang tua yang baik Bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang baik Menurut kalian Di Jogja ini kan lagi rame nih Masalah klitih kan Menurut kalian tuh gimana sih Buat menghindari hal-hal yang kayak gitu Biar enggak terjerumus tuh ke dalam klitih Kedalam geng-geng kayak gitu Sebenarnya klitih tuh kan Kalau katanya ya Itu tuh sebuah Gimana mereka mengapresiasi diri mereka Tapi mereka itu salah Salah tempat ya Mungkin karena Beli lagi Ke keluarga Karena keluarga itu kan Tempat dimana Nomor satu Kita diberitahu Kita juga harus Menjalin hubungan komunikasi Dengan orang tua Dengan keluarga itu lebih Dekat lagi Tentunya kita harus mengajak teman-teman kita semua Kan kita juga gak tau Oh Atau si teman kita yang ini Atau yang ini kan itu Kita juga gak tau Tapi kita tetep Harus memotivasi 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 Sendiri Memotivasi Memotivasi diri sendiri Atau teman-teman Jangan ikut kayak gitu Ayo kita lakukan hal-hal yang Positif ya Tentunya Dengan hal yang baru gitu Bisa buat Ayo kita ikut berbagi dong Ayo dong kita kumpul kesini Kita Kunjungan ke Pantiasuhan Ke Pani Jumbo Gitu aja Gitu sih Menyalurkan hobinya juga Harus ke yang positif Iya Gitu Ini kalo didengar-dengar Kebanyakan nih Yang kelitih itu Dari SMK nih Iya Iya kan Iya Menurut kalian Gimana sih Tips biar Kita tuh terhindar Dari Pergaulan-pergaulan Bebas Yang membahayakan diri Dan orang lain juga Iya Kalo di Kayak gitu kan Mereka malem-malem ya Tentunya kita harus Sebenernya tuh balik ke Sendiri-sendiri ya Kayak gitu ya Karena Walaupun sebanyak mungkin Kita mengedukasi Mengajak mereka Buat hal yang positif Kalo mereka sendiri Tetap Ingin bersekekoh Buat kayak gitu Ya susah Tapi Harus balik ke diri sendiri lagi Aku ingin menjadi orang yang berguna Bermanfaat bagi semuanya Aku Kalo dengan kayak gitu Caranya gimana sih Oh ikut Kayak tadi Menyibukkan diri Menyibukkan diri dengan hal yang positif tadi Lebih ke Kesekolahan ya Karena kan Rumah pertama kan di rumah Iya Kedua kan kesekolahan Jadi keluarga pertama yang di rumah Keluarga kedua yang di sekolahan Jadi Lebih Erat Berkomunikasi gitu ya Temen-temennya Kayak banyak temen-temen gitu Dan Memilih temen yang baik Baik Ya Harus pilih-pilih Iya Kalo dari Rwanda sendiri Ada ga tips buat temen-temen disana? Ya mungkin Sama ya Lebih banyak berorganisasi Mendekatkan diri dengan Tuhan Terus Memperbaiki komunikasi dengan orang tua Milih temen Milih temen yang baik Pokoknya itu udah paling penting Dan harus memotivasi diri Kalo kata orang kan Jangan pilih-pilih temen ya Iya Tapi kalo kondisinya seperti ini kan Kita harus pilih-pilih Iya Harus pinter Tapi Bukan pilih-pilih temen yang kayak Aku maunya sama itu aja Ga mau sama ya Bukannya Iya karena Kita pilihnya tuh kayak Oh ini tuh Yang baik Kalo emang mereka Menjerumusnya ke situ Kita aja Berarti kita yang mengajak Kita yang mengedukasi Kita Ya kita harus bener-bener Pinter-pinter merangkul ya Iya harus pinter-pinter merangkul Karena Banyak yang udah terjerumus ke dalam Iya banyak Geng-geng kayak gini Yang Malah merusak Nama baik sendiri Nama baik sekolah Iya kan Iya Nama orang tua mereka juga jadinya buruk Jadi ya emang Ga ada baiknya ya Iya Masuk-masuk Geng seperti itu Jadi kalo Kalian terjerumus ke dalam circle yang Emang toxic Leave it Don't stay there Iya kan Yes right Nah itu bisa bahasa Inggris berarti Oh iya aku ajak bahasa Inggris bisa nih Oke Hehehe Hehehe Kalo masalah Kelitih gini nih Itu tuh kebanyakan kan dilakukannya oleh siswa-siswa ya Laki-laki nih Iya Menurut kalian tuh itu keren ga sih kalo menurut aku ya It's not good at all Blehh It's not cool at all It's really not cool It's really bad Ya kan Ga ada maconya Ga ada gantengnya Ya kan Messed up Ga jelas Kluyuran cuma buat nyakit-nyakitin orang tuh biar apa gitu Itu Dispasti Gak ada manfaatnya sama sekali ya Iya Itu tuh buat kita GGI Kalo bahasa Jawa nya GGI Sumpah ga ada keren-kerennya Jadi Buat apa dilakuin kan Kalo menurut kalian gimana Bisa masih kayak Apa sih Bu Apa ya mungkin Kalo mereka kan Gak jelas ya Wah aku ini dilakuin ke tinggi Itu sama sekali It's really bad banget Sangat-sangat Enggak Enggak Kuluh Kalo misalnya kalian bilang buat kita Buat cewek-cewek mungkin Ini aku keren udah ketemu Salah sama sekali Buat apa sih mbak Ayo kita lakuin hal yang positif Gunain waktumu dengan hal yang positif Apalagi kalian tuh cowok ya Kayak itu cowok Calon imam woh Calon imam Ayo Harusnya mereka yang harusnya lebih merangkul Lebih menjaga Jangan merusak Iya kan Harusnya kan memotivasi Gimana sih Kalian cowok gunain tenaga Kalian buat hal yang positif Merangkul Menjaga gitu ya Apalagi kan kita Jogja tuh kota pelajar ya katanya Iya Jadikan Jogja kota pelajar tuh Diharumkan Oh Jogja kota pelajar Banyak hal yang positif di kota Jogja Jangan malah Mencemarkan nama buruk Kalo sekarang itu Sedih banget ya Jogja tuh malah jadi kayak Jogja kota klitih ya katanya Iya Sekarang dikenal tuh di Twitter juga Sedih banget gitu Kelitih, kelitih, dikit-dikit kelitih gitu Kalo dari Rondi sendiri Suka gak sih yang kayak gitu? Gak sama sekali Jelas enggak dong Gigi kan kesel banget ngeliatnya ya kan Gak ada keren-kerennya Gak ada ganteng-gantengnya Jadi buat apa ngelakuin kayak gitu? Girls won't like you guys If you guys did something bad like that Iya gak? Right Iya kan? It's very very bad Itu sama sekali gak? We don't like that Iya kan? Masuk-masuk geng kayak gitu Ayolah keluar dari hal yang kayak gitu Kalo misalnya memang kalian susah buat keluar dari Orga apa sih Persekutuan ya atau apa gitu Minta lah bantuan Orang sekitarmu yang bisa kalian percaya gitu loh Jangan takut buat keluar dari situ Karena itu bener-bener dapat merusak masa depanmu ya kan? Betul Betul banget Itu udah ngerusak nama baik Jadi kalo nama baik kamu udah terkenal sebagai Oh si A pernah ngelakuin ini Udah ada catatan kriminalnya Kamu masuk kerja aja gak bakal Apalagi dapet cewek Gak bakal Gak bakal Gak bakal dapet cewek Kayak gitu ya kan? Kan mau hidup Mau hidup Mau ngelakuin kayak gini tuh Kalo tujuannya cuma kayak gitu Kedepannya mau gimana? Iya Harus mikirin masa depannya kayak gimana gitu loh Sedepannya penting ya kak ya? Syukur-syukur kalo masih ada yang mau ya Just leave those toxic things and do something good ya kan? Oke Jangan ngelakuin hal-hal buruk kayak gitu Karena emang Aduh Apa sih yang diliat bagusnya itu apa gitu loh Mending kalo emang ya itu bakal menumbuhkan sesuatu yang baik gitu buat namamu dan nama orangtuamu Ini gak ada ya kan? Gak ada sama sekali Gak ada sama sekali kan? It's very very bad Belakang-belakang yang gak sangat-sangat Itu Gigi Makanya kalo ngelakuin orang jangan gigi Aku gak suka banget itu kelakuan-kelakuan kayak gitu Ill feel ya kak? Ill feel, ill feel banget Gak ada kerennya Biar diliat ganteng juga ya? Enggak gitu loh Malah kayak Jamet Jadi aduh Jangan berserius Ya gak? Oh iya bener-bener Ini kalo jametnya jamet classy Ini jametnya jamet No Ya kan? Kalian gak suka jametnya Jangan coba Kalo yang kalian yang belum terjermus kayak gitu Jangan sekali-sekali mencoba ya Jangan kalo katanya Kalo coba tuh kalo belum mencoba belum puas Jangan sekali-sekali mencoba ya Karena sangat-sangat tidak bermanfaat Apalagi buat dirimu, buat keluargamu, buat temen-temenmu Apalagi kalo kalian kayak gitu cuma merasa keren Buat tujuin ke kita-kita yang cewek-cewek itu Sangat-sangat salah Iya Betul Buat apa ya kan? Iya Ya bakal dapet Mark my word You won't guys You won't Karena Apa ya? Aduh kelakuan kayak gitu tuh Malah Bikin Cici Cici banget aku sama orang-orang kayak Ya Allah I don't have any words Again Bisa-bisa berkata-kata lagi untuk kalian kayak gitu ya kan? Ada kehabisan kata-kata sama orang-orang yang ngelakuin kayak gitu Jadi Jagalah Nama baik Diri sendiri Dan Nama baik Orang tua itu penting loh ya Orang tua itu tiket kita ke surga juga kan? Iya Kalian itu karena orang tua Jadi Harusnya kalian itu mencoba Gimana sih Aku biar membalas budi ke orang tua Apalagi Ya kita ada mungkin tentunya orang tua Harapannya orang tua itu kan Lebih baik ya kok Memang mohon maaf ya Kalau memang ada secret parent atau Masalah keluarga di rumah Ya berarti kita harus menata diri kembali ke diri sendiri lagi ya kok ya Betul Gimana sih kita biar menata biar hidup yang lebih positif lagi Kalau memang di dalam dalam rumah itu sudah Maaf Sudah berantakan Berantakan Berarti jangan sampai kita juga ikut berantakan Betul Itu betul banget Jangan jadikan lingkungan kamu sebagai alasan Kan kalau kamu tahu Kamu bisa berubah Ya kamu bisa berubah Jangan jadikan Oh Aku kan broken home nih Berarti ya gak apa-apa dong aku ngelakuin ini Wajar dong wajar Itu gak wajar ya Jangan sekali-sekali gunain suatu masalah hidup kita Buat tidak kita membuat sesuatu yang lebih positif Atau lebih baik ke depannya Betul Itu Jangan jadikan alasan Pokoknya Jangan buat alasan-alasan gak jelas gitu lah Kayak Kita juga pandangannya kalau orang gak boleh Oh dia broken home Oh dia keluarganya kayak gini Kayak gitu Oh lingkungannya jelek Berarti dia juga jelek gak bisa kayak gitu kan Karena gak semua orang kayak gitu Iya Kak Iya Iya memang susah ya Susah ya Kita ngomongin gini gampang ya Kak Pandangannya Tapi kan Ya gimana kita Harus mengelah diri sendiri lagi Gimana lebih ke depannya Karena Ya apa yang lah kita lakuin itu Kita juga berguna bagi diri kita sendiri Malah Aku sedihnya itu banyak orang yang bilang Oh wajar sih Dia melakukan kriminal kayak gitu Soalnya kan orangtuanya gini Oh wajar sih Soalnya kan jauh gini Jauh gitu Soalnya Mereka tuh kan Lingkungannya juga kayak gini gitu Jadi orang-orang tuh Seolah-olah Mewajarkan hal itu gitu Apalagi kalau Ada orang yang bilang Oh Wajar sih mereka ngelakuin kayak gitu Orang mereka cowok Pasti banyak kan ya pikirannya gitu Pasti banyak Tapi kita bisa merubahnya ya Kak Bisa Wajar sih orangtuanya kayak gitu Jangan Terusnya Wah orangtuanya seperti itu Anaknya lebih baik dari mereka Betul Berarti Harusnya kita Masih bisa memperbaiki Hal-hal yang Kata orang Buruk Tapi kita bisa menjadi yang lebih Baik lagi Aku pernah lihat nih kata-kata di Twitter Itu Jangan menjadi orangtuamu Tapi menjadi lebih baik dari orangtuamu Aku pernah denger kata-kata itu di Twitter Gitu Tapi itu memang Ya memang harus dinyatakan ya Iya Harus dinyatakan itu Orangtua itu katanya Orangtua itu cerminan anak Iya Tapi kamu bisa jadi versi lebih baik dari orangtua kamu Orangtua kamu udah lebih baik Kamu harus jadi lebih baik lagi Makanya orangtua kita Memberi fasilitas pendidikan Lebih baik dari mereka Betul Karena orangtua itu pengen kita lebih baik dari mereka Betul Gitu Berarti Apa yang diinginkan orangtua itu Itu yang terbaik buat Iya Jadi jangan nakal Jangan nakal Pandemi ini kan Kita kebanyakan di rumah ya Iya Udah berapa Berapa tahun nih kita nih Dua ya Dua tahun Dua tahun Menjalani pandemi Kita di PPKM Di rumah Itu pasti ada Masanya kita Jadinya stress Iya Gimana cara mengkelola stress itu Agar Tidak Menjadi hal yang negatif Oke Untuk itu kan kita harus berarti Menata waktu Menata diri Apalagi kita kan di rumah ya Kita gak bisa kemana-mana Berarti kita harus Pinternya self feelingnya Kemandiri Iya Apalagi kita Dituntut Untuk belajar Belajar di rumah Kemana-mana Gak bisa Kita mau self feelingnya Kan gak bagi kita Di rumah Keluarga ya Jadi kita Bisa dong membuat agenda sama keluarga Ayo mau belajar bareng Belajar sama keluarga Bicara bareng sama keluarga Jangan sungkan buat Bercerita sama orang tua Itu penting Itu penting Ya karena Ya siapa lagi Kalau kita dipendam sendiri Kan gak mungkin ya Iya Boleh Kalau misalnya Emang gak bisa bercerita sama orang tua Boleh kita buat dia ribuk Oke Kita Buat dia ribuk Atau schedule buat diri sendiri Buat Apa sih yang emangnya Susah buat kita lakuin itu Tapi kita Jangan buat sebagai hambatan Buat pacuan ya Gimana kita ngelakuinnya Jangan sampai buat stres Berdiri kita sendiri Gitu Kalau dari Erwanda sendiri Mungkin Lebih banyak Aktifitas di rumah Seperti Ngobrol-ngobrol sama orang tua Bagaimana Caranya Kita ngelumarin omongan-omongan Yang sebelum-sebelumnya Ke orang tua Dengan bayi Mencari kesibukan di rumah Hobi-hobi yang bisa dilakuin di rumah Dilakuin di rumah Bersama keluarga Oh Kalian pernah ada di fase stress Kayak gitu gak? Kayak di fase yang paling bawah Dan kalian tuh Bingung harus ngapain Itu kalian Melampiaskannya dengan apa? Kalau saya membaca novel Saya mendengarkan musik Mendengarkan musik Nonton film gitu Yang mungkin yang bisa aku lakuin gitu ya Tapi Jangan langsung di kamar terus gitu ya Mungkin bisa jogging di sekitaran rumah Olahraga Di sekitaran rumah Bisa Olahraga ya Berarti olahraga tuh emang penting banget ya Penting gitu Penting banget buat Self healing juga bisa kan ya Self healing iya Ada gak saran-saran buat temen-temen disana? Saran apa nih Kak? Saran Saran Biar kita tuh bisa lebih kreatif dan inovatif Biar gak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik Biar kita bisa pilih temen yang baik Dan Bisa jadi pribadi yang baik deh Ya Kayak yang tadi aku bilang ya Kak Jangan ragu buat hal yang Jangan ragu buat mencoba hal yang baru Karena itu penting Carilah kegiatan yang positif yang memang bisa kita lakukan Dekatkan kita ke orang tua Pilihlah temen yang memang bisa memotivasi kita Membuat kita bisa melakukan kegiatan yang positif Jangan ragu buat Melangkah emang ke depannya ya Kak Karena kan kita gak tau gimana ke depannya kita Mau ngapain Tapi Kita coba Berarti kita harus yang Kita harus buat schedule sendiri ya Kak Mau gimana ke depannya Kita tata sendiri gitu Kalau dari Rwanda sendiri nih Ada saran gak buat Sobat Ristan? Jadi lebih Lebih banyak berorganisasi deket sama orang tua Mendekatkan diri sama Tuhan juga itu perlu banget ya Jangan lupa berdoa Iya Menjaga ibadah Menjaga iman Karena itu juga Sebagai fondasi diri ya Iya Biar diri pribadi yang lebih baik Oke Sobat Ristan demikian Bibir SMK kali ini Terima kasih loh udah Menemani Menemani kita-kita nih Sobat Ristan Sampai bertemu di Bibir SMK berikutnya Dengan topik bincang-bincang yang lebih menarik lagi Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Salam inovasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.